Presiden Jokowi telah menekan Peraturan Pemerintah atau PP No. 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara atau RUIKN Nusantara, Kalimantan Timur pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Dilansir dari Kompas.com, dalam salinan PP yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023, terdapat peraturan mengenai hunian di IKN. Pada pasal 24 ayat, 3, dijelaskan larangan bagi warga negara asing, WNA, untuk membeli, memiliki dan atau menguasai perumahan sederhana di IKN. Perumahan sederhana yang dimaksud merupakan rumah-rumah yang diperoleh karena mendapat bantuan dan atau kemudahan pembiayaan dari pemerintah. PP No. 12 tersebut juga mengatur mengenai zonasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di IKN. Ada 3 zonasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di IKN, yakni perumahan sederhana, perumahan menengah, dan perumahan mewah. Ada pun PP No. 12 tahun 2023 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Ruang lingkup PP secara garis besar mengatur lima hal, yakni perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan, dan evaluasi. Sebelumnya, para calon pembeli rumah tinggal di kawasan Ibu Kota Nusantara tak perlu khawatir. Pasalnya, para pembeli rumah tinggal bisa meningkatkan sertifikatnya menjadi hak milik. Demikian diungkapkan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju menurut Doni, untuk sektor perumahan nantinya dari hak pengelolaan akan bisa menjadi hal milik. Ia menjelaskan, untuk rumah tinggal nantinya pembeli setelah memiliki hak guna bangunan, HGB, di atas hak pengelolaan, HPL, dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Itu sudah sama dengan yang lain. Dengan banyak insentif ini akan menarik sekali. Dengan HGB di atas HPL tergantung perjanjian pengelola HPL dengan otorita. Ini sama seperti yang dilakukan di DKI di Kemayoran, di Mangga 2 ini bisa panjang. Jadi tidak ada beda dengan HGB yang tidak di atas HPL. Itu solusi yang kita sedang rundingkan pelaku usaha, ungkapnya. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk rumah tinggal. Sedangkan untuk gedung dan bangunan hanya mendapatkan hak guna bangunan. Hanya rumah tinggal, ini untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi kita dorong itu untuk kepentingan masyarakat, supaya rumah yang dimiliki masyarakat bisa memiliki hak tertinggi yakni hak milik, jelasnya.